Tiga Naga S.A.K.T.I. Jilid 33 Tiba-tiba Ong Sak bangkit berdiri dan berjalan ke tepi panggung, lalu menjurah keempat penjuru sambil tersenyum lebar. Ketika dia membuka mulut, terdengarlah suaranya yang menggetarkan empat penjuru karena memang orang ini sengaja mengerahkan hikangnya untuk memamerkan kekuatannya. Dan memang hebat sekali suara itu, menggetar dan seolah-olah dapat menembus dada menggetarkan jantung sehingga banyak sekali kaum kengau yang hadir terkejut bukan main dan memandang serta mendengarkan dengan penuh perhatian. Selamat datang dan terima kasih kepada Cui, Anda sekalian, dalam pesta ini. Pesta ini dirayakan oleh Bengkau untuk memperkenalkan diri kami sebagai ketua baru dari Bengkau karena kami adalah muka baru di sini, maka kami mohon kepada Locia Ok Buwe Lemong Oh Gimsiu yang sudah dikenal oleh Cui untuk memperkenalkan diri kami. Oh Locia Mpual, silakan kata Ousak sambil menjurah ke arah Lemong. Kakek tinggi kurus ini tersenyum dan bangkit dari kuisinya, terus melangkah menghampiri Ousak. Dia hanya mengangguk empat penjuru dengan sikap angkuh, sikap seorang datuk yang ditakuti. Cui tentu mengenal siapa aku katanya dengan suaranya yang parau namun terdengar mengguntur. Hendaknya Cui ketahui bahwa ketua Bengkau baru ini adalah Pek Chiang Chin Jin Ousak. Biarpun dia ini baru muncul, namun sungguh dia patut sekali menjadi ketua Bengkau, karena aku dapat memastikan bahwa ilmu kepandainya amat tinggi sehingga mengagumkan aku orang tua ini. Sekian agar Cui maklum kakek itu mengangguk dan kembali ke kursinya. Penasaran suara ini terdengar melengking nyaring di susul berkelebatnya bayangan orang yang meloncat naik ke atas panggung dari bawah. Sian Lun, Ling Ling, dan Ginsan memandang dengan kaget. Mereka tahu bahwa dari kaya orang itu meloncat, jelas bahwa orang ini memiliki ginkang yang hebat dan mereka makin terheran-heran ketika mendapat kenyataan bahwa yang kini berada di atas panggung itu adalah seorang pemuda yang usianya kurang lebih 25 tahun, bertubuh tinggi tegak berpakaian putih sederhana, namun wajahnya tampan dan gagah sekali, sikapnya juga gagah, dan sinar matanya amat tajam. Pakainya yang putih sederhana itu ringkas, di pinggangnya tergantung sebatang pedang dengan gagang dan sarungnya yang butut, tanda bahwa pedang itu sudah amat tua. Aung Sa juga memandang dengan matel, terbelalak, akan tetapi sebagai seorang ketua tentu saja dia tidak bersikap lancang, melainkan tersenyum dan berkata, agaknya si Chu mempunyai suatu urusan untuk dibicarakan. Silakan dan dia pun lalu duduk kembali dengan sikap angkuh, yang dianggapnya patut menjadi sikap seorang ketua besar dan membiarkan orang muda yang tampan dan gagah itu untuk berbicara tanpa menentangnya. Pemuda itu sejenak memandang kepada Aung Sa, lalu memandang ke arah Lamong, kemudian berkata dengan suara lantang sehingga terdengar oleh semua orang yang berkumpul di sekitar panggung itu. Suara ini bukanlah seperti suara Aung Sa tadi yang memamerkan kekuatan hikangnya, akan tetapi suara biasa saja yang amat nyaring karena kekuatan batin yang bersih terkandung dalam suara itu, suara seorang yang berjiwa gagah sebagai seorang pendekar sejati. Aku bernama Lo Chin Han, datang dari Nan Ping. Aku adalah seorang murid Xiao Lim Pai yang datang ke sini mengikuti jejak seorang penjahat yang melarikan gadis orang dengan paksa. Jejak itu membawaku ke sini dan kebetulan sekali karena aku adalah sangat baik dari ketua Bengkau, yaitu Kuan Lyok Longhiong. Aku tahu bahwa Bengkau adalah perkumpulan yang bersih dari orang-orang gagah, semenjak dipimpin oleh mendiang Bu Heng Lo Chulo Siampul. Akan tetapi setelah aku tiba di sini menyaksikan pertemuan atau resta ini, aku melihat dua hal yang amat membuat hatiku menjadi penasaran dan yang memaksaku untuk turun tangan suasana menjadi hening dan tegang setelah pemuda yang mengaku murid Xiao Lim Pai ini bicara seperti itu. Semua orang tahu bahwa Xiao Lim Pai adalah sebuah perkumpulan besar yang memiliki banyak ahli-ahli silat yang amat pandai. Bahkan boleh dibilang bahwa ilmu-ilmu silat sebagian besar bersumber kepada ilmu silat asli dari Xiao Lim Pai. Maka munculnya pemuda yang mengaku murid Xiao Lim Pai ini sudah mengejutkan, karena tiap orang murid Xiao Lim Pai tentu seorang yang gagah perkasa, seorang pendekar sejati. Apalagi kini pemuda itu agaknya menentang ketua baru, maka semua orang merasa tegang hatinya. Juga Xian Lun, Ling Ling, dan Ginsan memandang dengan kaget dan juga kagum. Apalagi Ling Ling. Gadis ini merasa betapa jantungnya berdebar tegang secara luar biasa begitu dia melihat pemuda tampan gagah dengan pakaian sederhana itu berdiri di atas panggung itu dengan sikap sedemikian berani dan gagahnya. Dia merasa seolah-olah melihat bayangan orang gagah perkasa yang hanya muncul dalam dunia impiannya. Betapa gagahnya, betapa beraninya pemuda itu muncul dan menentang orang-orang seperti Osa dan Bu Xiao Kim, belum lagi orang-orang yang tentu amat pandai seperti Lemong dan lain-lain itu. Padahal pemuda itu hanya sendirian saja. Seketika timbul rasa kagum dan sukanya dan darah ini sudah mengambil keputusan Uniuk membantu pemuda itu. Padahal dia belum tahu apa yang menyebabkan pemuda itu bersikap menentang Osa seperti itu. Osa bersikap tenang saja, bahkan masih tersenyum. Jelas bahwa dia memandang rendah kepada pemuda itu. Tentu saja dia pun tahu bahwa Xiao Lim Pai adalah sebuah perkumpulan yang tidak boleh dipandang rendah, memiliki tokoh-tokoh yang amat sakti akan tetapi pemuda Yamp. Usianya paling banyak separuhnya itu, memiliki kepandayan apakah? Pula, dia berada di pusat Bengkau di mana dia menjadi ketuanya, dan di situ hadir pula sahabatnya, Lemong Oh Gim Siu yang memiliki kepandayan tinggi pula, sejajar dengan kepandayannya. Takut apakah? Orang muda Silo, kami sedang mengadakan pesta perayaan, engkau adalah seorang tamu, baik diundang maupun tidak. Mengapa sikap dan ucapanmu seperti hendak mengacau dan memusuhi kami biarpun kata-katanya itu bernadat teguran, namun masih terdengar manis karena memang Osa yang cerdik itu hendak memancing rasa suka para tamu dan menimpakan kesan buruk kepada pemuda itu. Dan dia memang berhasil. Para tokoh Kang Ou diam-diam memuji kesabaran dan kebijaksanaan ketua Haru Bengkau itu sebaliknya memandang kepada pemuda Xiao Lim Pai itu dengan alis berkerut, menganggap pemuda itu seperti hendak mengagulkan Xiao Lim Pai dan berani mengacau resta orang dengan sikap bermusuh akan tetapi pertanyaan yang menyudutkan itu tidak membuat Long Chin Hong menjadi bingung. Dia memandang kepada Osa dengan sinar metel, tenang, kemudian terdengar dia berkata lantang, aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun, tidak pula ingin mengacau. Bengkau adalah sahabatku, mana mungkin aku hendak mengacau Bengkau? Akan tetapi, ada dua hal yang mendatangkan penasaran. Pertama adalah kenyataan bahwa penjahat yang jejaknya ku ikuti, yang melarikan gadis orang, ternyata kini menjadi tamu terhormat dari Bengkau, dan kedua, pengangkatan kau cu, ketua agama, baru dari Bengkau sungguh aneh. Mengapa ketua lama, yaitu saudara Kuan Liok tidak hadir, demikian pula dua orang sutenya yang kesemuanya merupakan murid-murid terkasih dari mendiang buheng locu? Pula, aku mendengar bahwa ketua yang diangkat sekarang ini telah menyebabkan tuasnya buheng. Locu locian pual, bahkan membunuh pula lima penasihat terhormat dari Bengkau lo cinhon engkau benar sombong dan lancang ou sak mementak, kini tidak dapat menahan kemarahannya karena pemuda ini begitu berani memburukan namanya di depan orang-orang keng ou dan menceritakan tentang perbuatannya yang lalu itu. Dia sudah bangkit berdiri dan mukanya berubah merah. Coba katakan, siapa penjahat yang kau bilang menjadi tamu kehormatan itu ou sak memang cerdik sekali. Karena mengingat bahwa pemuda itu adalah murid siau limpai sehingga amat tidak baik kalau sampai dia sendiri saja yang menentangnya, yang berarti tentu menimbulkan ketidakkenakan dengan siau limpai. Oleh karena itu, dia sengaja memancing agar pemuda itu menyebutkan namu penjahat yang dikatakannya menjadi tamunya itu karena dia sendiri pun tidak tahu siapa orang yang dimaksudkan oleh lo cinhon agar orang itu dapat dibikin malu dan tentu akan memusuhi pula pemuda ini sehingga dia dapat cuci tangan dan biarkan orang lain yang menghukum pemuda lancang ini. Ditanya begini, pemuda itu lalu menudingkan telunjuknya ke arah kakek tua tinggi kurus yang duduk di samping ou sak. Dialah orangnya. Ya, agar semua orang keng ou mengetahui bahwa penjahat yang melarikan gadis orang itu bukan lain adalah Lemong Oh Gingsiu yang terkenal sebagai datuk di selatan dan sejenak sunyi sekali di situ karena semua orang menahan napas, kemudian disusul oleh suara bisik-bisik yang menimbulkan suasana gaduh. Semua orang kekejut dan khawatir sekali akan kelancangan pemuda ini. Bukan saja Rani menentang ketua Bengkau yang baru, akan tetapi bahkan pemuda ini secara terang-terangan memaki Lemong sebagai penjahat yang melarikan gadis orang. Benar-benar. Seorang pemuda yang mencari mati sendiri. Tentu saja semua orang yang hadir tidak menjadi heran dan tidak merasa aneh mendengar bahwa Lemong telah melarikan gadis orang. Datuk kaum sesat di selatan ini selain terkenal sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi, juga memiliki kekayaan besar, dia terkenal pula sebagai seorang kakek tua bangka yang amat lemah terhadap wanita sehingga selain dia mempunyai puluhan orang selir, dia masih saja haus dan rakus kalau melihat wanita cantik di luaran. Dengan kepandayannya dan dengan hartanya, apabila dia melihat wanita cantik, tidak peduli istri orang atau anak siapapun, tentu akan didapatkannya wanita itu. Ada orang tua yang mendadak menjadi kaya raya setelah gadisnya dibeli oleh Lemong karena kakek ini berani membayar dengan harta yang banyak untuk mendapatkan wanita yang digilainya. Akan tetapi ada pula orang tua, biarpun dia ini juga merupakan ahli silat kenamaan, yang tewas dan gadis atau istrinya dirampas oleh Lemong karena dia tidak mau menyerahkannya atau menjualnya, oleh karena inilah, semua orang Ceng O yang hadir di situ tidak merasa heran akan cerita tentang kerakusan Lemong terhadap wanita, melainkan terheran-heran bagaimana seorang pemuda seperti Long Chin Hong itu berani mati membuka rahasia kejahatan Lemong di depan umum seperti itu. Yang merasa girang sekali adalah Hou Se. Tak disangkanya bahwa yang dimaksudkan pemuda itu adalah Lemong. Dengan demikian, tentu saja ia mendapatkan seorang rekan yang amat kuat untuk menghadapi si Aulim Pai, kalau-kalau pertentangan melawan pemuda ini mengakibatkan permusuhan dengan perkumpulan itu. Sementara itu, Gin San dan Ling Ling yang sudah mendengar penuturan Sian Lun tentang Lemong, memandang dengan penuh perhatian. Gin San berbisik, jadi, si Luman tua itukah yang mengakibatkan tewasnya Su Humu, Su Heng Sian Lun mengangguk dan diam-diam dia mengkhawatirkan pemuda itu sungguh lancang dan berani sekali orang Shilou itu, bisiknya. Kita harus membantunya tanda seru tiba-tiba terdengar Ling Ling berbisik dan di dalam suaranya terkandung suatu kepastian yang membuat kedua orang Subengnya menengok dan memandang Sumui itu. Mereka berdua melihat Ling Ling tengah memandang kepada orang Shilou itu dengan penuh kagum. Pada saat itu terdengar gerengan yang seperti suara harimau mengaum, mengejutkan semua orang dan ternyata Lem Tian Seng Jin pembantu atau murid utama dari Lemong telah meloncat dan berdiri menghadapi Lau Chin Hon sepasang metu kakek berusia 56 tahun ini mencorong seperti macu harimau dan mukanya yang biasanya pucat menjadi lebih pucat kehijauan. Lau Chin Hon yang merupakan seorang pemuda yang sudah banyak merantau di dunia Kang Ho dapat menduga siapa adanya kakek ini. Dia sudah mendengar bahwa Lemong selalu ditemani oleh muridnya atau pembantunya, yang setia, yang terkenal dengan nama Lem Tian Seng Jin. Dan sebagai seorang pemuda yang pernah digembleng dalam ilmu-ilmu silat yang tinggi, melihat wajah yang pucat kehijauan dengan sepasang metu yang mencorong dan gerengan seperti harimau itu tadi taulah dia bahwa kakek ini adalah seorang ahli wekang atau orang yang memiliki tenaga dalam amat kuatnya. Maka dia pun tidak berani memandang rendah dan bersikap tenang namun waspada. Lau Chin Hon adalah seorang murid tingkat tinggi dari Xiao Lim Pai, dan biarpun usianya baru 25 tahun akan tetapi dia telah lulus sebagai murid kelas 3, tingkat yang cukup tinggi dan mengagumkan yang dapat dicapai oleh seorang muda seperti Dia dalam perguruan Xiao Lim Pai. Dia seorang pemuda yang sudah yatim piatu dan semenjak kecil dia dirawat oleh para huwasyo Xiao Lim si di kota Nanping. Akan tetapi karena para huwasyo melihat bahwa dia tidak berbakat menjadi huwasyo, melainkan lebih berbakat menjadi pendekar, maka Chin Hon menerima gemblengan ilmu silat, lebih banyak daripada gemblengan ilmu agama dan ilmu sastra. Akhirnya, dia menjadi seorang tokoh Xiao Lim Pai, yang patut dibanggakan oleh Xiao Lim Pai, karena sepak terjangnya sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa dan budiman. Ketika pemuda perkasa ini sedang melakukan perjalanan tak jauh dari Telaga Poyang, dia mendengarkan malapetaka yang menimpa keluarga Fang Piawusu, seorang sahabatnya, Piawusu, pengawal barang, terkenal yang tinggal di kota Kankou. Sahabatnya itu terluka dan putri sahabatnya itu, seorang gadis berusia 17 tahun, telah dilarikan orang. Fang Piawusu tidak mengenai siapa penculik gadisnya, hanya menceritakan bahwa malam itu ada bayangan berkelebat dan disusul jeritan gadisnya, akan tetapi bayangan penjahat itu lihai bukan main karena dalam beberapa jurus saja dia telah roboh dan penjahat itu melarikan gadisnya menghilang di tempat gelap. Dia hanya tahu bahwa penjahat itu membawa sebatang huncue yang diselitkan di inggang. Mendengar malapetaka ini, Chin Han segera melakukan pengejaran. Dia mencari jejak penjahat itu dan akhirnya, jauh dari kota Kankou, setelah melalui perjalanan 3 hari 3 malam dan sudah mendekati Telaga Poyang. Dia menemukan gadis si Fang itu dalam keadaan menggantung diri di sebuah dusun sunyi. Dari pemilik rumah dusun itu dia mendengar bahwa gadis ini datang bersama 2 orang kakek dan gadis itu selalu menangis, kemudian pagi hari itu, tiba-tiba saja tanpa pamit 2 orang kakek menghilang dan gadis itu telah membunuh diri dengan jalan menggantung lehernya menggunakan ikat pinggangnya. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Chin Han mendengar ini dan dia mendapat kegambaran yang jelas akan wajah 2 orang kakek itu dari petani dusun itu. Dan setelah tiba di tempat Bengkau mengadakan pesta perayaan taulah dia bahwa hal yang memang sudah disangka-sangkanya semenjak dia mendengar dari Fang Piao Su bahwa penjahat itu mempunyai sebatang huncue adalah benar, yaitu bahwa penjahatnya adalah Lemong, datuk kaum sesat yang terkenal matuk keranjang itu. Maka dengan berani dia lalu tampil ke depan dan membongkar rahasia kakek cabul itu. Selain ini, dia juga merasa curiga akan tampilnya ketua baru Bengkau. Dia bersahabat baik dengan Kuan Lyok, ketua Bengkau dan sudah mendengar dari Kuan Lyok akan kematian 4 ONG saudara-saudara seperguruannya, bahkan akan kematian Bu Heng Locu sebagai akibat pengacauan murid murtad yang bernama O Wiese. Dan kini, melihat Tau Sik Tau Tau menjadi ketua, dan kawannya itu tidak nampak hadir, demikian pula dua orang sute dari Kuan Lyok, tentu saja dia menjadi penasaran dan dia kemukakan pula hal itu. Kini, Lam Tian Seng Jin sudah berdiri menghadapi Chin Hong yang bersikap tenang. Kakek ini merupakan murid dan pembantu Lemong yang amat setia. Dia sendiri tidak mempunyai kesukaan mengganggu wanita, bahkan biarpun usianya sudah 56 tahun, dia tidak menikah akan tetapi karena setianya dan amat memuja gurunya, dia tidak pernah menentang kebiasaan gurunya membujuk atau memaksa wanita itu, bahkan siap untuk membantu gurunya andai kata Lemong menyuruhnya menculik wanita sekalipun. Maka begitu mendengar gurunya dimaki oleh orang muda itu, dia tidak dapat menahan kemarahannya dan sudah menggereng dan menghampiri Chin Hong. Bocah silong, engkau sudah bosan hidup? Mari kuantar engkau ke neraka bentaknya. Chin Hong tersenyum mengejek. Hem, bukankah engkau ini lemtian senjin? Gurumu telah melakukan perbuatan hina dan sesat, dan aku sebagai orang muda memperingatkan dia, engkau sebagai muridnya hendak membela gurumu yang sesat besar. Mulut kau kakek itu membentak dan dia sudah menggerakkan tubuhnya dan tangan kirinya menyambar ke depan, menampar ke arah kepala pemuda Xiao Lin Pai itu. Chin Hong merasa betapa ada hawa panas sekali menyambar ke arah mukanya. Dia tahu bahwa kakek ini memiliki sin kang yang amat kuat, dan bahwa pukulan itu mengandung tenaga sin kang panas, maka cepat dia melangkah mundur mengelak dan menggerakkan iengan dari samping untuk menangkis. Duk lengannya dapat menangkis lengan lawan dan lemtian senjin merasa betapa lengannya itu tergetar hebat. Terkejutlah dia dan baru dia tahu bahwa pemuda ini bukanlah semacam gentong kosong yang hanya nyaring suaranya namun tidak ada isinya. Pemuda ini bersikap amat beraninya karena memang telah menguasai kepandaian Xiao Lin Pai yang terkenal. Dari pertemuan tenaga tadi saja lemtian senjin sudah dapat mengetahui bahwa pemuda Xiao Lin Pai ini ternyata memiliki tenaga yang kuat. Padahal dia tadi melakukan pukulan dengan ilmu Lui Kong Chiang, tangan geledek, yang amat kuat, namun pemuda itu mampu menangkisnya. Marah dan penasaranlah kakek ini dan dia lalu menerjang dan menyerang seperti angin badai mengamuk. Chin Hon bergerak dengan tenang dan mantap, mainkan ilmu silat lohon kun yang amat tenang dan tangguh dari Xiao Lin Pai sehingga kemanapun pihak lawan menyerang, dia selalu dapat mengelak dan menangkisnya, juga membalas dengan pukulan-pukulan yang mengeluarkan angin yang bersiutan saking kerasnya. Sian Lun pernah menandingi lemtian senjin dan tahu bahwa kakek ini amat lihai. Akan tetapi menyaksikan pemuda gagah itu yang demikian tenang dan mantap, diam-diam diakagum juga. Pemuda itu benar-benar memiliki dasar ilmu silat yang asli dan bersih, setiap gerakannya tidak menyanyiakan tenaga, karena setiap gerakan ada artinya, kalau tidak menjaga diri tentu menyerang, bukan seperti ilmu-ilmu silat lain yang terlalu banyak kembangannya sehingga banyak membuang tenaga hanya untuk pamer belaka. Ling Ling Dam diam khawatir dan terkejut melihat bahwa kakek itu ternyata lihai sekali, gerakannya demikian cepat dan serangan-serangannya mengandung kekuatan sinkang yang besar Sedangkan pemuda itu baginya terasa terlalu tenang dan lamban, maka darah ini sudah menegang seluruh syarafnya, siap untuk melindungi pemuda gagah itu apabila dia melihat ada bahaya mengancam. Gin San juga menonton dengan tenang-tenang saja dan sejak tadi dia memandang ke arah Ongsek. Diam-diam menduga-duga bagaimana akan jadinya kalau dia dan Ongsek sudah bertanding. Dia tahu bahwa kepandaian Ongsek tinggi sekali, dan bahwa segala ilmu yang didapatnya dari Maki Sing akan sia-sia saja kalau dipergunakan untuk menyerang Ongsek karena semua telah dikenal oleh orang itu, kecuali Cap Satong Tian. Maka diam-diam dia mengingat-ingat ilmu ini dan mengatur siasat jurus-jurus mana yang akan dipergunakan untuk menghadapi lawan tangguh itu nanti. Tiba-tiba Sian Lun berbisik kepada Sute dan semuanya, kalau terjadi pertempuran, biarkan aku menghadapi Lian Wong, dan aku menghadapi Ongsek. Sambung Gin San cepat. Barulah Ling Ling sadar bahwa dia sudah mempunyai lawan. Tadi dia terlalu memperhatikan pemuda itu sehingga dia hampir lupa bahwa musuh besarnya berada di situ pula, Aku akan menghadapi Bu Siaw Kim, katanya singkat dan kini dia memandang ke arah wanita cantik itu. Akan tetapi hanya sebentar karena kembali dia mengalihkan pandang matanya ke atas panggung di mana pemuda Siaw Lin Pai itu masih bertanding seru melawan Lian Tian Seng Jin. Pertempuran antara Chin Hon dan Lian Tian Seng Jin memang amat seru dan menegangkan, keduanya mempunyai tenaga yang seimbang dan kalau ilmu silat dan gerakan Lian Tian Seng Jin kasar dan cepat, adalah sebaliknya dengan gerakan Chin Hon yang halus dan tenang, mantap dan kelihatan lambat namun semua lubang telah tertutup sehingga sukar bagi lawan untuk menembus benteng pertahanannya. Chin Hon maklum bahwa lawannya amat pandai dan hal ini tidak mengejutkan hatinya. Dia sudah mendengar akan kelihayan Lian Tian Seng Jin, apalagi kesaktian Lem Mong. Kalau dia tadi berani tampil ke depan menentang mereka bukan karena terdorong kelancangan atau kesombongannya, bukan memandang rendah loen, melainkan terdorong oleh jiwa kependekarannya yang pantang mundur menghadapi siapapun juga untuk menentang kejahatan. Dia pun maklum bahwa keselamatannya terancam, namun mati bukan apa-apa bagi seorang pendekar, kalau kematian itu terjadi dalam membela keadilan dan kebenaran, menentang kejahatan. Semua tamu yang terdiri dari orang-orang Keng O'o itu tentu saja merasa tegang dan juga girang bahwa mereka disugui. Tontonan yang amat menarik bagi mereka yang rata-rata memiliki kepandayan amat tinggi itu. Tidak ada seorang pun di antara para tamu, berani mencampuri perselisihan yang diteruskan dengan perkelahian itu. Mereka semua mengenal siapa adanya Lem Tian Seng Jin murid Lem Mong dan tidak seorang pun berani mencampuri urusan Lem Mong yang selain kaya raya dan sakti, juga terkenal mempunyai banyak sekali anak buah dan terkenal pula bertangan besi atau kejam terhadap musuh yang berani menentangnya akan. Tetapi mereka itu juga segan untuk bermusuhan dengan pemuda perkasa murid tangguh dari Siaw Lim Pai itu, karena nama Siaw Lim Pai sudah membuat mereka lebih suka menjauhkan diri, terutama sekali mereka yang tergolong kaum sesat. Bagi Sian Lun bertiga, kini mereka tidak merasa khawatir. Mereka tentu saja berpihak kepada pemuda Siaw Lim Pai itu dan dengan pengetahuan mereka yang mendalam tentang ilmu silat, mereka dapat melihat jelas bahwa pemuda perkasa itu tidak akan kalah. Biarpun kelihatan Lem Tian Seng Jin bergerak sangat cepat sebaliknya pemuda itu kelihatan tenang saja, namun sesungguhnya kakek itu tak mampu berbuat banyak dan kini setiap serangan balasan dari Chin Hon membuat dia terdesak hebat. Kakek itu mulai memburu nafasnya, sedangkan pemuda itu masih segar, bahkan gerakan, gerakannya kini makin mentap dan kuat. Hal ini tentu saja dapat dilihat pula oleh Lem, Ong, juga oleh Hong Sa dan Bu Siaw Kim. Lemong mengerutkan alisnya yang amat tebal itu dan matanya yang sipit menjadi makin sipit lagi, hampir terpejam, alisnya bergerak-gerak dan makin sering dia menghembuskan asap dari huncuenya. Sian Lun tak pernah melepaskan perhatiannya terhadap si huncue maut yang kini berjuluk Lemong ini. Dan apa yang dikhawatirkannya pun terjadilah. Lemong tiba-tiba bangkit berdiri dan sekali kakinya bergerak, dia sudah melayang ke depan, huncue di mulutnya ditiup dan sinar api meluncur dari huncue itu, bunga api beterbangan menyembur ke arah Chin Hon. Sian Lun berseru keras, akan tetapi diakalah dulu oleh Ling Ling yang sudah melayang seperti seekor naga terbang, dan dari atas dia langsung menerjang dengan kedua kakinya menendang ke arah metu dan leher Lemong. Mulutnya membentak nyaring sekali. Tua bangka curang pengecut tak tahu malu. Lemong terkejut bukan main menyaksikan gerakan ginkang yang demikian ringan dan cepatnya, maka dia tidak melanjutkan serangannya kepada Chin Hon, melainkan menggerakan huncuenya menotok ke arah betis darah cantik yang menendangnya dari atas itu. Ling Ling juga kaget bukan main. Serangan tendangannya dari atas tadi dilakukannya dengan cepat sekali dan jarang ada orang mampu mengelak dan menyelamatkan diri. Akan tetapi kakek ini bukan hanya dapat menghindar, bahkan memapaki serangannya itu dengan serangan lain, yaitu totokan ke arah betis kakinya. Maka dia pun berseru keras, kedua kakinya mengelak dan tahu-tahu ujung kakinya memapaki kepala huncue dan dengan meminjam tenaga lawan dia mengejut dan tubuhnya sudah berjungkir balik membuat salto tiga kali di udara. Sumoy, mundurlah terdengar bentakan Sian Lun dan pemuda ini sudah meloncat dan tahu-tahu sudah berada di depan Lemong sehingga kakek ini tidak dapat mendesak Ling Ling yang melajang turun ke atas panggung dengan indahnya. Sementara itu, Chin Han tadi terkejut setengah mati melihat bunga api berterbangan seperti kunang-kunang menyambarnya dan terasa amat panas. Dia segera melempar tubuhnya ke belakang dan terus menjatuhkan diri bergulingan sehingga terbebas dari serangan bunga api yang amat lihai itu. Ketika dia melihat bayangan seorang darah yang terbang dan menyerang Lemong, Chin Han terkejut dan kagum bukan main karena dia mengenal ginkang yang luar biasa sekali. Di Xiaolin sih hanya para lociampuoy yang sedikitnya bertingkat dua saja yang akan mampu membuat gerakan ginkang seperti yang dilakukan darah itu. Ketika darah itu membuat salto di udara, hampir dia berseru karena kagumnya, dan ketika akhirnya Ling Ling melayang turun dan hinggap di atas panggung, tak jauh dari tempat dia berdiri, Dia makin kagum dan bahkan terpesona karena tidak pernah disangkanya bahwa bayangan yang luar biasa itu ternyata adalah seorang darah remaja yang demikian cantik jelitanya. Dia memandang, tepat pada saat Ling Ling juga memandangnya. Dua pasang metu yang bersinar tajam bertemu, bertaut dan melekat, kemudian Ling Ling menundukan mukanya yang menjadi kemerahan Chin Han cepat menenjura dan berkata halus, Nona, terima kasih atas pertolonganmu, Ling Ling mengangkat muka dan tersenyum, kemudian melihat Sian Lun telah berhadapan dengan Lem Mong, dia lalu meloncat turun lagi di tempatnya yang tadi. Sementara itu, Lam Tian Seng Jin yang melihat betapa bantuan gurunya digagalkan orang, sudah menerjang lagi kepada Chin Han yang menyambutnya dengan gagah. Mereka sudah bertempur lagi dan kini Chin Han menghunus pedangnya karena maklum bahwa dia harus mempertahankan diri mati-matian. Pedang tua di pinggangnya itu ternyata hanya buruk gagang dan sarungnya saja, karena begitu dicabut nampaklah cahaya berkilauan, tanda bahwa mata pedang itu tajam sekali. Lam Tian Seng Jin adalah seorang ahli wekeh dan juga ahli Tiam Hoat, maka dia pun cepat menghunus sepasang senjatanya yang berbentuk alat tulis. Itulah semata sepasang. Poan koatit yang amat ampuh untuk dipergunakan menotok jalan darah lawan. Mereka segera terlibat dalam pertempuran yang lebih seru dan mati-matian lagi. Nam, Ong yang tadinya terkejut melihat munculnya Ling Ling, kini makin kaget melihat pemuda tampan yang berdiri di depannya. Dia memandang tajam penuh perhatian, merasai seperti pernah berjumpa dengan pemuda itu akan tetapi dia sudah lupa lagi di mana karena memang banyak sekali orang-orang yang pernah menjadi musuhnya. Hem, siapakah hengkau bentaknya marah karena pemuda ini tadi menghalanginya untuk mendesak gadis yang berani menyerangnya. Lemong sudah lupakah hengkau akan pertemuan antara kita di tepi telaga itu? Sian Lun berkata dengan tenang dan memandang tajam. Tiba-tiba wajah kaget itu berubah, alisnya berkerut dan sejenak dia memandang ke kanan-kiri seperti orang ketakutan. Dia teringat sekarang. Pemuda ini adalah murid siang koan lojin. Dan timbul perasaan jerihnya karena dia maklum bahwa kepandaian siang koan lojin sungguh tak dapat diukur berapa tingginya. Akan tetapi dia memberanikan hatinya, apalagi karena di situ ada Ousak dan seluruh anggau tabeng kau. Betapapun lihaainya kakek siang koan lojin, tak mungkin dapat menandingi dia yang dibantu oleh Ousak, Bu Siaw Kim dan para anggau tabeng kau. Maka dia lalu tertawa, perutnya bergerak-gerak dan wajahnya memandang ke angkasa. Hahaha, kiranya engkau bocah tukang pancing di telaga itu? Mana suhu umu? Kalau memang dia datang, suruh dia lekas keluar tantangnya. Sebenarnya bukan tantangan melainkan pancingan untuk meyakinkan hatinya apakah benar kakek yang amat lihae itu ikut datang bersama muridnya ini. Sian Lun adalah seorang pemuda yang gagah perkasa dan jujur, Maka mendengar ucapan itu dia berkata, aku datang sendiri untuk membuat perhitungan denganmu. Lemong kakek itu tertawa makin keras, hatinya girang bukan meng. Sementara itu, Ousak dan Bu Siaw Kim tentu saja mengenal pemuda itu dan juga Ling Ling yang tadi menyerang Lemong. Maka keduanya cepat bangkit dan maju menghampiri, siap untuk membantu Lemong. Akan tetapi baru saja Ousak muncul dari bawah panggung berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di situ sudah berdiri Chow Gim San menghadapi Ousak sambil memandang tajam dengan sikap marah. Melihat pemuda ini, Ousak terbelalak, lalu tertawa bergelak. Aha, kiranya ada tikus kecil ini yang datang mengirim nyawa bagus sekali dan kembali bayangan Ling Ling melayang naik, lalu menyambar turun ke bawah dan di depan Bu Siaw Kim. Siluman betina, sekarang jangan harap engkau akan dapat lolos dari tanganku bentak Ling Ling kepada Bu Siaw Kim. Musuh sudah berhadapan dengan musuh. Maka mereka itu tidak mau banyak cakap lagi dan segera masing-masing bergerak dengan cepat nampak senjata-senjata tajam berkilauan ketika Gim San dan Ling Ling sudah mencabut pedang mereka, pedang kekuasaan pemberian Kaisar. Lihat pedang kami ini Gim San yang cerdik membentak kepada semua orang Keng O yang berada di situ. Ini adalah dua pedang hadiah Kaisar, pedang kekuasaan dan siapa menentang kami berarti menentang Kaisar. Kami datang untuk menangkap atau membunuh Pak Chiang Chin Jin O dan Bu Siaw Kim, dua orang yang baru saja melarikan diri dari kota raja setelah mereka membantu pemberontakan orang-orang Tibet. O ini adalah pemberontak, pelarian, dan juga murid murtad dari Bengkau. Tanda petik. Di antara para orang Keng O itu ada yang mengenal pedang kekuasaan seperti itu, maka tentu saja mereka merasa gentar dan semua orang makin tidak berani mencampuri urusan antara Lemong, Bengkau, Siaw Lim Pai dan orang-orang yang mempunyai pedang kekuasaan dari Kaisar itu. Coa Ginsan bocah ingusan yang sombong. Kepalamu akan kuhancurkan di sini bentak pek Chiang Chin Jin O sambil menerjang dengan senjatanya yang istimewa, yaitu tongkat temasnya yang berat dan berkilauan. Ginsan cepat menggerakkan pedangnya menangkis. Keringgak nampak bunga api berpijar. Pedang pemberian Kaisar itu tentu saja bukan pedang sembarangan, melainkan senjata tanda kekuasaan yang terbuat dari baja asli yang terpilih. Maka kedua orang seperguruan ini sudah mulai bertanding dengan amat bebatnya. Di samping pedangnya di tangan kanan, Ginsan juga mencabut suling bambunya dan menggunakan sulingnya itu untuk kadang, kadang menyelingi serangan pedangnya dengan totokan-totokan maut biarpun senjata itu hanya suling bambu, akan tetapi karena digerakkan dengan pengerahan sinkang, maka bahayanya tidak lebih kecil dan pada senjata pedang di tangan. Osa memaklumi hal ini, maka dia pun tidak berani berlaku lengah, mengimbangi serangan pemuda itu dengan sepenuh tenaganya sehingga lenyaplah bayangan kedua orang tokoh tinggi bengkau ini, terbungkus sinar-sinar berkilauan dari tongkat emas, suling bambu, dan pedang. Sian Lun juga sudah bergebrak melawan Lemong yang lihai itu. Lemong tadinya memandang rendah dan dengan sikap sombong sekali dan menyemburkan asap huncuinya ke arah pemuda itu. Sian Lun sudah tahu akan kelihayan semburan asap yang didorong oleh tenaga hikang yang kuat itu, akan tetapi dia pun sudah tahu bagaimana caranya menghindarkan diri. Dia meniru perbuatan mendiang gurunya. Ketika diserang asap yaitu mengerahkan hikang dan meniup ke arah asap itu. Ketika asap membuyar, dia sudah meloncat ke samping dan mengirim totokan dengan tangan kiri ke arah pelipis lawan sedangkan tangan kanannya mencengkeram ke arah pusar. Serangan ini bukan main hebatnya sehingga mengejutkan hati Lemong yang tadinya masih memandang rendah. Dia berseru keras dan melangkah mundur sambil memutar huncuinya. Kini dia tidak berani main-main lagi lalu memutar huncuinya cepat-cepat untuk menyerang Sian Lun dan kadang-kadang tangan kirinya melakukan pukulan-pukulan dan tamparan-tamparan yang luar biasa dasyatnya. Sian Lun sudah mengenal pukulan tangan kiri yang mengandung ilmu peksi ciang yang luar biasa ampuhnya itu. Pengalamannya ketika dia menghadapi kakek ini, kemudian penuturan mendiang gurunya, telah membuat dia waspada dan diakini meniru siasat gurunya ketika menghadapi dan pernah mengalahkan kakek ini, yaitu mengandalkan ginkangnya. Dia tahu bahwa pukulan peksi ciang lawan itu sama sekali tidak boleh dilawan dengan kekerasan, dan bahwa satu-satunya keunggulan yang dimiliki terhadap kakek raja selatan ini hanyalah ginkang atau kecepatan gerakan. Maka dia pun segera mengerahkan ginkangnya dan berkelebatan menandingi musuh besar yang amat tangguh ini. Pertandingan antara Bu Siao Kim dan Ling Ling juga amat seru dan mati-matian. Harus diakui oleh Bu Siao Kim bahwa menghadapi darah perkasa ini, dia benar-benar kalah tingkat dan segera dia telah didesaknya dengan hebat. Ling Ling juga memergunakan pedang hadiah kaisar itu seperti ginsan dan dengan pedang di tangan, Ling Ling terus menekan dan mendesak karena dalam hal ginkang dia jauh menang. Bu Siao Kim mempertahankan diri sedapat mungkin dengan mengandalkan sabuk hitamnya dan kadang-kadang tangan kirinya melancarkan pukulan Tian Lui Xin Chiang. Namun, semua itu sia-sia saja karena Ling Ling bergerak sedemikian. Cepatnya sehingga, kadang-kadang seperti lenyap dari pandang mati Bu Siao Kim dan tahu-tahu darah itu menyerangnya dari belakang. Hal ini membuat Bu Siao Kim berputar-putar dan menjadi pening. Di dekat tempat di mana dua orang wanita ini bertempur mati-matian. Xin Han juga terus mendesak lawannya, yaitu Lem Tian Seng Jin yang kini menjadi makin gentar karena gunya sudah menemui lawan, demikian pula fihat cuan rumah, dan ternyata bahwa semua lawan yang masih muda itu amat lihai. Dengan nekat dia menggerakkan sepasang cuan kuantit, berusaha untuk menghalau pedang lawan. Akan tetapi, ilmu pedang yang dimainkan Xin Han adalah ilmu pedang Siao Lim Kiam Sud yang amat kokoh kuat bagaikan gelombang samudera di waktu menyerang, dan bagaikan bukit karang di waktu bertahan, maka makin lama Lem Tian Seng Jin makin terengah-engah kehabisan nafas dan tenaga. Anehnya, Xin Han dan Ling Ling selalu saling memperhatikan dan mereka berdua merasa lega bahwa masing-masing dapat mendesak lawan. Dan pada saat Lem Tian Seng Jin terhuyung karena desakan Xin Han, tiba-tiba sekali Ling Ling meloncat ke samping dan secara tak terduga-duga mengirim tendangan. Des tendangan itu cepat dan tepat sekali mengenai pahalem Tian Seng Jin. Kakek itu mengeluh dan terhuyung, hampir roboh, didesak terus oleh Xin Han, sementara itu Ling Ling sudah memutar pedang mendepak bu Siao Kim dengan hebat pula. Terima kasih, nona Xin Han masih sempat berseru kurna merasa dibantu oleh darah yang telah menjatuhkan hatinya itu. Ling Ling hanya tersenyum girang saja melanjutkan desakannya terhadap Bu Siao Kim. Tiba-tiba Lem Tian Seng Jin mengeluarkan teriakan melengking tiga kali. Ini merupakan tanda bagi anak buahnya. Memang, kemanapun Lem Mong pergi, tentu dia dikawal oleh. Serombongan anak buahnya yang merupakan tukang-tukang pukulnya. Ketika dia menjadi tamu di Bengkau, dia tidak ingin anak buahnya menimbulkan keributan, maka anak buahnya itu disuruh menanti di bagian lain di tepi telaga, menerima hidangan-hidangan tersendiri dan boleh berpesta sendiri. Kini, begitu mendengar suara tanda rahasia dari Lem Tian Seng Jin, mereka terkejut, cepat berkumpul dan berlarian menuju ke tempat pesta yang kini menjadi tempat pertempuran itu. Dan tak lama kemudian setelah Lem Tian Seng Jin mengeluarkan teriakan melengking tadi, semua orang mendengar suara nyanyian yang terdengar para unyaring, datang dari dalam hutan di sebelah. Makin lama suara ini makin terdengar nyata dan tak lama kemudian muncullah sedikitnya 30 orang dengan senjata lengkap di tangan, berbaris rapi dan sikap mereka mengancam. Inilah rombongan anak buah lemong yang berupa tukang-tukang pukul, orang-orang kasar yang biasa melakukan apa saja yang diperintahkan lemong, dan sudah biar mempergunakan kekerasan untuk menindas pihak yang lemah. Suara itu sebenarnya bukan nyanyian, melainkan suara orang berirama seperti membaca sajak. Siapakah yang menguasai dunia selatan? Siapakah yang merajai laut selatan? Semua telaga, sungai dan lautan berikut semua isinya, milik siapa begitu pertanyaan-pertanyaan itu berhenti 30 orang lebih itu menjawab dengan serentak, suara mereka bergemuruh, lemong tanda seru. Melihat munculnya serombongan orang tinggi besar yang bersenjata lengkap ini, para tamu menjadi khawatir dan mereka menduga bahwa pertempuran tentu akan menjadi hebat dan besar, maka kebanyakan dari mereka lalu mulai mengundurkan diri dan hanya menonton dari tempat aman di kejauhan. 30 orang itu membuat gerakan mengurung panggung, maju, maju. Hancurkan musuh-musuh kita terdengar lemong berkata sambil tertawa. Biarpun dia belum sampai terdesak oleh lawannya yang muda, akan tetapi dia mendapat kenyataan bahwa murid dari siang koan lojin ini benar-benar amat liai, dan juga teman-teman lawannya, darah dan pemuda itu memiliki gerakan-gerakan yang amat tangkas. Maka timbul pula kekhawatirannya dan hatinya girang bahwa pembantunya atau muridnya telah memanggil anak buahnya untuk membantu. Akan tetapi pada saat itu, dari arah bangunan-bangunan pusat Bengkau, bermunculan serombongan orang yang dipimpin oleh tiga orang dan mereka ini berjumlah hampir seratus orang yang langsung mengurung tempat itu dengan sikap mengancam. Seorang di antara tiga orang pemimpin itu berseru dengan suara lantang, orang-orang luar harap jangan mencampuri urusan Bengkau. Wangsa terkejut bukan main ketika mengenal bahwa mereka itu adalah anak buah Bengkau, dan yang memimpin adalah kuan liok. Padahal, ketika dia datang dan muncul di situ, dia telah mempergunakan kepandayan, dan bendera keramatnya untuk memaksa semua anggauta Bengkau tunduk kepadanya dan dia bahkan menjebloskan kuan liok dan dua orang sutenya ke dalam kamar tahanan, memerintahkan para anak buah Bengkau untuk menerima dia sebagai ketua dan untuk menjaga agar tiga orang bekas pimpinan Bengkau itu tidak sampai lolos. Bagaimana kini kuan liok dan dua orang sutenya berhasil keluar, bahkan memimpin semua anak buah Bengkau yang kelihatannya kini taat kepada mereka bertiga itu? Ternyata di antara para anggauta Bengkau, tidak ada seorang pun yang suka kepada Ongsek. Sama sekali tidak, sebaliknya malah mereka itu semua membenci murid murtad yang telah membunuh lima penasihat tua itu dan mengakibatkan kematian buheng locu pula, di samping membunuh empat orang muridnya. Akan tetapi karena mereka maklum akan kelihayan Ongsek, dan terutama sekali karena betapapun juga kenyataannya menunjukkan bahwa Ongsek menguasai bendera keramat maka terpaksa mereka tidak berani membantah ketika orang ini datang dan menguasai Bengkau, memejarakan kuan liok dan dua orang sutenya, lalu mengangkat diri sendiri menjadi ketua Bengkau yang baru. Akan tetapi, ketika mereka melihat munculnya Chaua Gimsan tokoh Bengkau yang mereka suka dan hormati itu, dan setelah terjadi pertandingan antara Gimsan dan Ongsek, para anak buah Bengkau itu lalu menjadi nekat karena merasa ada yang akan membela mereka dan menandingi Ongsek. Mereka lalu membebaskan kuan liok dan dua orang sutenya, kemudian di bawah pimpinan tiga orang tokoh Bengkau ini mereka menyerbu keluar dan tepat pada saat anak buah lemong mengurung panggung mereka muncul dengan sikap mengancam. Tiba-tiba Ongsek berseru sambil mengerahkan hikangnya. Aku perintahkan kalian untuk mundur dan jangan mengganggu para sahabat pengikut dari lemong itu sambil berkata demikian Ongsek sudah mencabut bendera keramat dan mengibarkannya. Kawan-kawan semua, dengar. Aku perintahkan kalian untuk maju dan melawan gerombolan penjahat itu. Jangan takut terhadap manusia rendah budi, murid palsu dan murtad ini tiba-tiba Gimsan juga berseru dengan nyaringan. Dia pun sudah mengeluarkan bendera keramatnya dan mengobat-abitkan di atas kepala. Tentu saja tidak sukar bagi orang-orang Bengkau untuk memilih siapa yang harus mereka taati di antara kedua orang yang sama-sama mempunyai bendera keramat itu. Mereka di bawah pimpinan Kuan Lyok dan dua orang sutenya lalu menyerbu 30 lebih pengikut lemong sehingga terjadilah pertempuran yang amat gaduh. Melihat ini, para tamu cepat mundur karena mereka tidak ingin mencampuri urusan antara Bengkau dan lemong. Bukan main hebatnya pertempuran yang terjadi di atas dan di bawah panggung. Aung Sa yang menjadi marah sekali telah menyerang lagi dengan dasyat dan ganas, sehingga Gimsan terpaksa harus mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua kepandainya untuk menjaga diri karena serangan-serangan lawan benar-benar merupakan sambaran-sambaran maut yang amat berbahaya. Karena terlalu mengkhawatirkan dan mencurahkan sebagian dari perhatiannya kepada Chin Hon untuk melindungi pemuda yang amat menarik hatinya itu, sampai sekian lamanya Ling Ling belum juga mampu merobohkan Bu Siao Kim. Dan memang dia menghendaki agar pemuda Siao Lim Pai itu lebih dulu merobohkan lawannya sehingga tidak terancam bahaya. Maka ketika dia melihat kesempatan terbuka kembali dia meloncat dan menyerang Lam Tian Seng Jin dengan pedangnya. Trak senjata Po An Kuampit sebelah kiri dari Lam Tian Seng Jin yang menangkisnya menjadi patah dan saat itu dipergunakan oleh Chin Hon untuk menubruk maju. Po An Kuampit yang kanan menangkis, menempel pada pedang dan saat itu Chin Hon sudah menghantamkan kepalan tangan kirinya ke depan. Pukulan yang amat kuat itu dengan tepat mengenai dada lawan. Deslem Tian Seng Jin berteriak dan terlempar kemudian terbanting ke bawah panggung. Sial baginya, tubuhnya yang pingsan itu terjatuh di tengah-tengah para anggau tabengku yang segera menghujankan senjata mereka, maka tuaslah pembantu dan murid setia dari Lam Wong itu. Ling Ling sudah menerjang lagi kepada Bu Siao Kim dan kini Chin Hon melompat ke depan dan membantunya, mundurlah, aku tidak perlu dibantu, kata Ling Ling sambil menangkis sambaran ujung sabuk hitam Bu Siao Kim. Nona, kau telah membantuku merobohkan lawan, sekarang giliranku membantumu jawab Chin Hon dan dia terus memutar pedangnya menyerang Bu Siao Kim. Wanita ini tentu saja menjadi semakin kewalahan. Melawan Ling Ling seorang diri saja sudah repot baginya, apalagi kini ditambah dengan pemuda Siao Lim Pai yang cukup lihai itu. Dia mulai mundur-mundur dan mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Ling Ling maklum akan sikap lawan ini, maka dia mendesak makin hebat sambil berseru keras, Iblis Betina, kemana engkau hendak pergi? Engkau harus menebus nyawa ayah bundaku. Pedangnya menyambar-nyambar ganas dan karena Ling Ling mengerahkan ginkangnya, maka kecepatannya luar biasa sekali dan pada saat itu Chin Hon juga sudah menusukan pedangnya. Ihbu Siao Kim mengeluh karena repot sekali dan tiba-tiba tangan kirinya bergerak dan nampak sinar merah menyambar ke depan. Itulah sapu tangan merah beracun yang telah dikenal oleh Ling Ling. Awas sapu tangan beracun teriak Ling Ling memperingatkan Chin Hon. Pemuda itu kaget dan sudah melangkah mundur, sedangkan Ling Ling memutar pedangnya. Terdengar kain robek dan sapu tangan merah itu. Hancur berketing-keting terkena sambaran sinar pedang Ling Ling. Orang muda tampan, lihatlah baik-baik, tegakkah engkau menyerang seorang wanita yang lemah tak berdaya. Tiba-tiba terdengar suara Bu Siao Kim halus setengah terisak. Suara itu demikian halus mengharukan, menimbulkan rasa ibadah Chin Hon sudah menarik kembali pedangnya dan melangkah mundur, berdiri bengong karena dia telah terpengaruh kekuatan sihir yang dipergunakan oleh Bu Siao Kim. Dan pada saat dia bengong itu, tiba-tiba Bu Siao Kim menubruk dan memukulnya dengan ilmu Tian Lui Xin Chi yang ke arah kepalanya, tanpa memperdulikan tusukan pedang dari kiri yang dilakukan oleh Ling Ling. Ini adalah siasat dari wanita cantik itu. Dia sudah melihat dengan matanya yang penuh pengalaman bahwa di antara kedua orang muda itu terdapati daya tarik yang membuat mereka saling melindungi, daya tarik yang dapat menjadi permulaan cinta asmara. Oleh karena itu, dia tidak memperdulikan tusukan Ling Ling dan lebih dulu menghantam kepala Chin Hon karena dia yakin bahwa Ling Ling tidak akan mendiamkan saja pemuda itu terpukul mati. Perhitungannya memang tepat. Melihat betapa Chin Hon bengong saja dan sama sekali tidak mengelak maupun menangkis ketika Bu Siao Kim menghantam, Ling Ling terkejut bukan Ming. Cepat dia menarik kembali pedangnya dan dengan ginkangnya yang luar biasa, dia mendahului Bu Siao Kim, menubruk ke depan dan mendorong tubuh Chin Hon ke samping. Plak tamparan dengan ilmu Tian Lui Xin Chi yang dari Bu Siao Kim itu tidak mengenai kepala Chin Hon yang sudah terpelanting oleh dorongan Ling Ling, akan tetapi mengenai pundak Ling Ling sehingga darah ini terdorong dan terhuyung dengan muka pucat. Nona Chin Hon berseru kaget, akan tetapi Ling Ling hanya merasa sedikit nyeri pada pundaknya yang telah dilindunginya dengan sinkang, dan hanya bajunya di bagian pundak saja yang terobek. Dengan marah dia lalu menerjang lagi kepada Bu Siao Kim, dan Chin Hon juga membantunya dengan putaran pedangnya. Sekali ini Bu Siao Kim yang sudah pening dan lelah itu tidak mampu mengelak atau menghindarkan diri dari kedua pedang itu. Biarpun dia sudah memutar sabuk hitamnya, namun tetap saja dari bawah nampak sinar berkelebat dan pedang di tangan Ling Ling menyambar dan memasuki perutnya. Bu Siao Kim menjerit mengerikan dan roboh terjengkang, kedua tangan mendekat perut karena ketika pedang dicabut kembali, darahnya mengucur dan munkrat dari luka di perut yang ditembusi pedang sampai ke punggung tadi. Kau pergilah menghadap ayah Bundaku Ling Ling berseru dengan suara terisak dan dia mengirim tusukan lagi yang menembus dada Bu Siao Kim. Kembali Bu Siao Kim menjerit dan roboh terpelanting, tewas seketika. Sejenak Ling Ling berdiri dengan air mata bercucuran karena girang dan juga berduka, teringat akan kedua orang tuanya yang tewas oleh wanita itu. Nona Chin Hon mendekati dan memanggil halus. Ling 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 sudah sadar dan menengok kemudian tersenyum dan menghapus air matanya. Suara pertempuran menyadarkannya, dan begitu dia menengok dan melihat bahwa dua orang suhengnya belum juga mampu mengalahkan lawan, dia cepat meloncat dan membantu Gim San yang sedang bertanding melawan Ong Sak tak jauh dari situ. Dengan pedang terputar mengeluarkan cahaya berkilauan dia membantu dan karena memang serangannya itu selain kuat juga luar biasa cepatnya. Ong Sak terkejut dan cepat dia meloncat ke samping untuk menghindarkan tusukan yang datangnya amat cepat dan bertubi itu. Gim San Girang melihat semuanya telah mampu merobohkan lawan dan membantunya, maka dengan penuh semangat dia pun. Menggerakkan pedangnya pula mendesak Ong Sak yang kini terpaksa memutar tongkat temasnya lebih cepat pula untuk melindungi dirinya. Hati Chin Hong lega melihat bahwa Nona yang amat mengagumkannya dan yang telah berkali-kali menolongnya itu tidak apa-apa, bahkan kini sudah membantu suhengnya dengan semangat bernyala dan seperti seekor naga betina sakti, maka dia pun lalu meloncat dan memutar pedangnya membantu Sian Lun, karena memang kedatangannya adalah tei utama sekali untuk menentang Lemong Yar, telah menculik gadis orang dan menyebabkan gadis itu membunuh diri. Saat itu, Sian Lun sedang mati-matian menandingi Lemong yang memang lihai bukan main gitu dan hanya dengan pengerahan ginkangnya maka pemuda ini mampu menyimbangi Lemong yang memang memiliki tingkat kepandayan yang amat tinggi. Melihat datangnya pemuda Siaul Impai yang membantunya, memang Sian Lun merasa girang karena betapapun juga, pemuda Siaul Impai ini lihai dan memiliki ilmu kepandayan yang dasarnya kokoh kuat, dan cukuplah untuk membuat lawannya menjadi sibuk. Akan tetapi di samping kegirangannya, dia pun menjadi khawatir. Kalau dibuat perbandingan, tingkat kepandayan pemuda Siaul Impai ini masih di bawah tingkat dia atau sete dan semuanya, maka menghadapi lawan seperti Lemong benar-benar amat membahayakan keselamatannya. Saudara Lou, hati-hati lah teriaknya ketika dia melihat Lemong agaknya hendak mendesak pengeroyok yang lebih ringan ini. Lou Chinhon dengan gagahnya memutar pedang melindungi tubuhnya sehingga untuk beberapa juru selamanya Lemong tidak dapat mendesaknya, apalagi karena Sian Lun juga melancarkan pukulan-pukulan yang mengandung Sien Kang amat kuatnya. Melihat kakek itu terdesak oleh pengeroyokan mereka, hati Chinhon menjadi besar dan hal ini membuatnya agak lengah dan dia lupakan peringatan Sien Lun tadi. Dengan semangat seperti seekor harimau dia mendesak maju, menusukan pedangnya ke arah tenggorokan kakek tinggi kurus itu. Melihat gerakan ini, Lemong cepat menggerakkan Hun Chue-nya menangkis. Teringgak Hun Chue bertemu dengan pedang dan Chinhon merasakan lengannya tergetar dan dia tidak mampu menarik kembali pedangnya yang sudah melekat pada Hun Chue. Dan pada saat itu Lemong menyemburkan asap dari mulutnya ke arah muka Chinhon. Cepat mundur Sian Lun berseru, akan tetapi Chinhon tidak mau melepaskan pedangnya. Terpaksa Sian Lun lalu mengerahkan Hikang meniup asap dari samping. Asap rembuyar dan tidak jadi menyerang muka Chinhon, akan tetapi pada saat itu, tangan kiri Lemong sudah bergerak menampar kepala Chinhon. Selaka, Sian Lun menubruk dan menangkis, akan tetapi tangan kakek itu hanya menyeleweng dan masih dapat menampar pundak Chinhon. Plak tubuh Chinhon terlempar seperti daun kering dan terbanting jatuh ke atas papan, pedangnya terlepas menancap pada papan panggung. Aih! Lingling berteriak kaget melihat ini dan dia sudah meloncat mendekati tubuh yang rebah terlentang itu, meninggalkan Ginsan menghadap Tio sesendirian saja. Melihat tubuh itu lemas lunglai dan wajah yang tampan gagah itu pucat seperti mayat, Lingling menjadi cemas sekali dan tanpa memperdulikan apa-apa karena dia sendiri lupakan sikapnya yang tidak wajar ini, dia sudah menjatuhkan diri berlutut di dekat tubuh itu. Cepat dia meraba dada dan nadi, memuka pelupuk mati yang terpejam itu dan hatinya merasa lega. Pemuda ini tidak mati, hanya pingsan dan mengalami luka di sebelah dalam tubuhnya. Marahlah Lingling. Setelah mengangkat tubuh Chinhon dan menaruhnya di sudut panggung, di tempat taman, dia lalu mengeluarkan suara melengking nyaring dan tubuhnya sudah meloncat seperti seekor burung walet meluncur dan tahu-tahu dia sudah menyerang Lemong kalang kabut dengan amat dasyatnya. Sumoy, tenanglah Sianlun memperingatkan karena Kero menyerang seganas itu biarpun amat berbahaya bagi lawan, namun juga membahayakan diri sendiri. Kini Lamong benar-benar kewalahan. Dia menang kuat dalam Sintang, menang pengalaman dan menang matang gerakan silatnya, akan tetapi dalam hal kecepatan, dia kalah jauh dan memang inilah kelemahannya. Menghadapi Sianlun, dia sudah merasa sulit menang karena dia kalah cepat, apalagi kini ditambah Lingling yang lebih cepat lagi gerakannya. Betapapun juga, memang kakek ini merupakan datuk besar dunia selatan dan ilmu kepandainya sudah hebat sekali sehingga biarpun terus didepak, dia masih mampu mempertahankan diri dengan huncuenya, sungguhpun sekali ini dia harus mengeluarkan seluruh kepandainya dan mengerahkan seluruh tenaganya. Sementara itu, para pengikut Lamong mulai kocar kacir terdesak oleh orang-orang Bengkau yang jauh lebih besar jumlahnya itu. Hampir separuh jumlah mereka sudah roboh dan sisanya mulai merasa gentar, apalagi melihat betapa majikan mereka dikeroyok oleh dua orang muda yang amat lihai dan masih belum juga memperoleh kemenangan. Hal ini amat mengherankan hati mereka dan juga mendatangkan perasaan gentar karena biasanya, kalau majikan mereka itu yang turun tangan sendiri, semua lawan dapat disikat habis. Dalam waktu singkat saja. Akan tetapi sekali ini, malah majikan mereka yang terdesak lawan. Pertandingan antara Gin San melawan Ong Sa benar-benar amat seru, hebat dan mati-matian. Dua orang lihai yang memiliki kepandainan dari satu sumber ini mengeluarkan seluruh kepandainan mereka, dan hanya dengan ilmu Capsa Tong Tian sajalah Gin San mampu mempertahankan diri dan menandingi lawan tangguh ini. Ilmu silat lainnya selain telah dikenal oleh lawan, juga dia malah masih kalah setingkat, kalah latihan sehingga gerakan-gerakannya kalah matang. Akan tetapi menghadapi Capsa Tong Tian yang gerakan-gerakannya aneh luar biasa dan tidak dikenal oleh Ong Sa, membuat dia ini merasa bingung dan kadang-kadang terdesak juga. Betapapun juga, setelah mereka bertanding sampai lama, sudah tiga kali Gin San terkena pukulan lawan, dan biarpun tongkat emas itu telah ditangkisnya dengan pedang atau suling bambu, tetap saja dua kali pundak kirinya kena diserempet sehingga pinggir bahunya atau pangkat lengan yang berdaging itu mengeluarkan darah dan satu kali paha kanannya juga kena pukulan tongkat emas. Akan tetapi, karena luka-luka yang dideritanya tidak hebat, hanya merupakan luka daging dan kulit saja, hal ini tidak membuat Gin San menjadi lemah, bahkan sebaliknya membuat dia merasa penasaran dan gerakannya makin menghebat. Kenekatan dan kehebatan pemuda ini membuat Ong Sa makin lama makin berkurang kepercayaannya terhadap diri sendiri dan diam-diam dia harus mengakui bahwa pemuda yang menurut kedudukan masih terhitung burit keponakannya sendiri ini benar-benar merupakan lawan yang amat tangguh daung hebat, sehingga kalau dia tidak berhati-hati, tentu dia sendiri tidak akan mampu mengalahkannya. Maka hatinya mulai menjadi gentar, apalagi melihat betapa lemong, sahabat yang amat diandalkannya itu kini terdesak hebat oleh Sian Lun dan Ling Ling, sedangkan Lem Tian Seng Jin dan Bu Siao Kim sudah tewas, dan anak buah Lem. Ong juga sudah terdesak hebat oleh anak buah Beng Kau yang kini berbalik memusuhinya itu. Hatinya keder dan yalinya mengecil. Kekhawatiran hebat ini pun diderita oleh Lemong Oh Gim Siu. Kakek yang sudah berpengalaman ini maklum bahwa kalau dilanjutkan, tentu dia akhirnya akan roboh juga. Usianya yang sudah amat tua membuat tenaganya tidak sepenuh dahulu, juga napasnya tidak sekuat dahulu. Kini dia mulai terengah dan tubuhnya sudah letih sekali. Apalagi melihat keadaan sahabatnya Ong Sek, juga tidak lebih baik daripada dirinya. Dengan hati penuh penasaran, diam-diam Lemong merasa berduka sekali. Satu kali ini nama Lemong sebagai Raja Selatan akan hancur oleh orang-orang muda ini. Akan tetapi, nama jatuh dapat dibangunkan lagi, kalau nyawa sudah melayang tentu tidak mungkin ditarik kembali ke dunia. Pikiran ini membuat dia mengambil keputusan bulat dan tiba-tiba dia mengeluarkan bentakan nyaring yang menggetarkan seluruh tempat itu, tangan kanannya memutar Hun Cue sedangkan tangan kirinya melancarkan tamparan-tamparan Pek Si Chiang yang amat ampuh itu ke depan, ke arah Sian Lun dan Ling Ling. Dua orang muda ini sudah mengenal kelihayan lawan, maka tentu saja mereka cepat meloncat ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan-serangan dasyat itu, dan pada saat itu, Lemong sudah melayang turun dari panggung, jauh sekali karena dia sudah mempergunakan ginkang melampaui kepala mereka yang sedang berkelahi di bawah panggung sambil mulutnya berseru sebagai tanda kepada para anak buahnya. Kita pergi dulu tepat pada saat itu, Ong Sek memang juga sudah mengambil keputusan untuk melarikan diri saja sebelum terlambat, maka hampir berbareng dia juga mempergunakan ginkangnya meloncat ke lain jurusan, jauh dari panggung dan terus melarikan diri. Melihat larinya Ong Sek, ginsan yang merasa betapa sukarnya mengalahkan orang itu, tidak mengejar, melainkan membantu Sian Lun dan Ling Ling yang berusaha mengejar Lemong. Akan tetapi, kakek itu sudah menghilang dan agaknya memang anak buahnya sudah menyediakan seekor kuda untuknya karena tak lama kemudian tiga orang muda itu mendengar derap kaki kuda. Mereka masih berusaha mengejar, namun ternyata bahwa kuda yang ditunggangi oleh Lemong merupakan seekor kuda luar biasa yang dapat berlari amat kencangnya sehingga mereka maklum bahwa tubuh mereka yang sudah letih oleh pertempuran itu takkan mungkin dapat menyusul. Apalagi pada saat itu tiba-tiba Ling Ling sudah berlari kembali ke panggung, ginsan dan Sian Lun cepat menyusul dan mereka berdua saling pandang ketika melihat betapa sumoy mereka itu telah berlutut dan memeriksa tubuh Chin Hong yang sudah seluman namun masih rebah terlentang di sudut panggung itu. Bagaimana lukanya? Sumoy tanya Sian Lun sambil mendekat. Juga ginsan memandang sebentar. Saya, saya tidak apa-apa, harap Li Hiap dan Tai Hiap tidak khawatir, kata Chin Hong yang kini menyebut Ling Ling Li Hiap karena dia mendapat kenyataan betapa lihainya Nona yang mengagumkan hatinya itu. Melihat bahwa teman baru itu memang tidak terancam bahaya, ginsan lalu melompat turun dan membantu teman-temannya, yaitu Kuan Lyok yang memimpin anak buah Bengkau untuk menggempur anak buah Lemong. Makin repotlah anak buah Lemong yang kini melawan sambil mundur, dan akhirnya mereka itu roboh semua, hanya ada beberapa orang saja di antara mereka yang tadi tempat menyelamatkan diri. Pertempuran pun selesai sudah dan kini para Anggauta Bengkau merawat teman-teman yang luka, dan membersihkan tempat itu dengan menyeret mayat-mayat lawan untuk dikuburkan sebagaimana mestinya. Dengan dibantu oleh Sian Lun, Ling Ling mengobati luka Yauk diderita oleh Chin Hong dengan menggunakan Sinkauk mereka, mengusir hawa beracun pukulan Pek Si Chiang yang mengeram di pundak dan di dada Chin Hong. Tadinya Chin Hong menolaknya. Biarlah, nih hiap. Luka ini dapat disembuhkan dengan obat luka dalam yang saya bawa, pukulan Lemong berbahaya sekali, kalau tidak cepat dibersihkan hawa pukulan beracun itu, bisa berbahaya. Bekerjanya obat luka dalam amat lambat, biar ku dorong keluar dengan Sinkang, Ling Ling mendesak dan dia sudah menempelkan telapak tangannya ke pundak pemuda itu. Jangan sungkan, Saudara Lou Chin Hong, apa yang dikatakan sumoy memang benar, kata Sian Lun yang juga menempelkan telapak tangannya ke dada pemuda yang masih rebah itu. Chin Hong tidak membantah, hanya menatap wajah Ling Ling dengan penuh terima kasih dan penuh kemesraan karena dia merasa amat kagum kepada darah perkasa yang menurut pandangannya amat cantik itu seperti kuan impo wisat ini. Ketika Ling Ling membalas pandang mati itu, sinar mati mereka saling bertemu dan dia menundukan mukanya yang berubah merah dan jantungnya berdebar tidak karuhan. Karena Sian Lun dan Ling Ling memiliki tenaga Sinkang yang amat kuat, maka dalam waktu singkat saja semua hawa beracun telah terusir keluar dan bersih dari tubuh Chin Hong. Pemuda ini berterima kasih sekali, bangkit berdiri dan menjurah kepada mereka. Ah, di antara kita yang sudah sama-sama menghadapi lawan bahu-membahu, perlukah ada sikap sungkan-sungkan lagi Sian Lun menolak pernyataan terima kasih itu dan Ling Ling hanya tersenyum saja. Akan tetapi ketika pemuda itu mengeluarkan bungkusan obat-obat buatan Siaw Lim Pai dari kantungnya, tanpa diminta Ling Ling cepat membantunya dan Dengan sentuhan-sentuhan tangan yang halus mesra sehingga mengharukan hati Chin Hong, Ling Ling memasangkan koyo, yaitu abad tempel, pada pundak yang matang biru itu, kemudian darah ini mencarikan air matang untuk dipakai minum obat oleh Chin Hong yang merasa makin terharu dan berterima kasih. Atas undangan Kuan Lyok yang merasa berhutang budi kepada mereka, empat orang muda ini malam itu tinggal di Beng Kau, dijamu sebagai tamu, tamu agung. Dan dengan hati girang, Sian Lun dan Ginsan melihat betapa terdapat hubungan yang makin mesra dan akrab antara pemuda Siaw Lim Pai itu dengan Ling Ling, dapat dilihat jelas dari gerak-gerik, pandang mata, dan suara yang keluar ketika mereka saling bicara. Diam-diam dua orang muda ini merasa bersyukur karena mereka melihat bahwa pemuda murid Siaw Lim Pai itu selain memiliki kepandayan yang cukup liai, juga memiliki kegagahan yang mengagumkan. Mereka berdua merasa senang dan setuju sekali kalau semua mereka berjodoh dengan seorang pemuda seperti itu. Memang terdapat daya tarik yang amat kuat antara dua orang muda, yaitu Lou Chin Hong dan Gan Ailing ini. Mereka saling merasa tertarik, apalagi ketika mereka saling mendengar bahwa masing-masing adalah seorang anak yatim piatu. Persamaan nasib ini membuat mereka makin tertarik karena perasaan itu diperkuat lagi oleh perasaan imakasi. Dan agaknya mereka berdua pun tidak hendak menyembunyikan perasaan itu, dan sejak hari itu, setelah mereka semua makan malam dijambu oleh Kuan Liu, Chin Hong dan Ling Ling berdua duduk di dalam taman dan bercakap-cakap dengan asiknya. Sementara itu, Sian Lun Dambiam memanggil Gin San dan mereka pun bicara berdua saja. Sute, engkau tentu melihat keadaan Sumoy dan Chin Hong, bukan? Gin San tersenyum dan mengangguk. Bagaimana pendapatmu dengan hubungan mereka itu, Sute? Karena dia menangkap sesuatu dalam suara Su Hengnya, Gin San mengangkat muka memandang wajah tampan itu penuh selidik. Su Heng apa maksudmu menanyakan hal ini kepadaku? Sian Lun menarik nafas panjang. Maaf, Sute. Terus terang saja, hatiku bimbang dan ragu. Marilah kita berterus terang. Aku tadinya mengira bahwa engkau, engkau cinta kepada Sumoy, tentu saja aku mencintai Sumoy. Bukan begitu maksudku, mencinta sebagai seorang pemuda terhadap seorang darah. Bahkan damdiam aku mengharapkan kalian akan saling berjodoh. Kini Gin San yang menundukan mukanya dan berkali-kali dia menarik nafas panjang karena terbayanglah saat-saat di mana hampir saja dia memperkosa semuanya itu. Semua itu gara-gara Bu Siow Kim yang kini telah tewas atau gara-gara nafsu berahinya yang bangkit dan berkobar setelah dia berkenalan dengan Bu Siow Kim. Teringat pula dia kepada liang hawe ini lo yang telah menyerahkan diri kepadanya dengan sukarlah. Dia lalu menggeleng kepalanya. Tidak, Su Heng. Di antara Sumoy dan aku tidak ada perasaan cinta asmara seperti yang kau maksudkan itu. Maka, aku pun diam-diam merasa gembira sekali melihat hubungan antara Chin Hon dengan Sumoy, Sian Lun merasa girang sekali, dadanya tersalapang. Dia memegang lengan Sutehnya dan berkata, Bagus. Tadinya aku sudah khawatir sekali, Suteh. Aku teringat akan riwayat orang tuaku dan orang tua Sumoy. Tanda petik. Riwayat bagaimana, Su Heng? Sian Lun menggeleng kepala. Dia mendengar tentang cinta segitiga antara ayah Bunda Ling Ling dan mendiang ayahnya, cerita yang didengarnya dari Siang Bwe menurut penuturan mendiang ibu dari Siang Bwe. Akan tetapi riwayat itu disimpannya dalam hati sendiri dan dia tidak mau menceritakannya kepada Ginsan yang biarpun menjadi Sutehnya, tetap saja merupakan orang luar. Jadi engkau juga setuju kalau Sumoy berjodoh dengan pemuda Siang Lintai itu, Suteh tentu saja, kalau memang Sumoy menghendakinya Suteh, kita sebagai kakak-kakaknya berkewajiban untuk mengurus Sumoy, bukankah dia sudah yatim piatu dan adalah kewajiban kita untuk membuatnya bahagia? Dari sikapnya, aku merasa bahwa antara Sumoy dan Chinhon terdapat hubungan kasih, dan aku akan membicarakan hal ini dengan Sumoy. Sedangkan engkau ku beri tugas untuk berbicara dengan terus terang kepada Chinhon, kalau memang keduanya sudah setuju, biarlah aku yang akan memberitahu kepada Bibi Gandeng Lian yang merupakan satu-satunya keluarga dari Sumoy, Ginsan mengangguk-angguk dan menyatakan persetujuannya, demikianlah, malam itu, dua orang pemuda ini menantikan Ling Ling dan Chinhon yang masih asik bercakap-cakap di dalam taman. Percakapan biasa saja, saling menceritakan riwayat dan pengalaman masing-masing, seperti jamak percakapan dua orang yang baru saja berkenalan. Namun, di balik percakapan itu, suara mereka, pandang mati mereka, senyum mereka, semua mengandung getaran yang aneh, yang menjadi wakil dari hati masing-masing yang menggetarkan lagu asmara. Karena malam mulai larut dan keduanya merasa tidak enak kalau melanjutkan pertemuan di dalam taman, padahal kalau menurut perasaan hati mereka agaknya mereka tidak akan pernah merata jemuh dan puas biarpun bercakap-cakap sampai semalam suntuk, Chinhon dan Ling Ling kembali ke kamar masing-masing. Setelah tiba di dalam kamar yang disediakan oleh Beng Kau untuknya, Chinhon melempar tubuh ke atas pembaringan tanpa membuka pakaian dan sepatu. Rasa nyerip undaknya ketika dia menjatuhkan diri di atas pembaringan itu tidak dihiraukannya dan dia segera terlentang dan melamun, berulang kali menarik napas panjang. Wajah dan senyum Ling Ling disertai pandang mati yang amat mesah itu tak pernah lenyap dari pandang matanya. Baru sekali ini Chinhon merasakan keandahan ini. Dia begitu tertarik kepada Ling Ling sehingga dia sendiri merasa khawatir. Gadis itu demikian tinggi ilmunya, biarpun usianya baru 18 tahun, 7 tahun lebih muda daripadanya, namun dia seolah-olah harus mengangkat muka kalau memandang kepada darah itu. Mana mungkin seorang darah sehebat itu mau memperhatikan dia? Akan tetapi, sikap darah itu demikian manis budi, demikian mesra dan baik. Tok-tok-tok Chinhon meloncat turun memandang ke arah pintu kamar itu dengan hati berdebar, harap-harap cemas. Ling Lingkah yang mengetuk pintu kamarnya. Ah, rasanya tidak mungkin. Tapi, tapi, siapakah itu tanyanya halus sambil menghampiri pintu, loong tuaku, ini aku ginsan, harap buka pintu, aku ingin bicara sebentar ada rasa kecewa akan tetapi juga lega di dalam hati Chinhon. Kecewa karena ternyata pengetuk pintu itu bukan Ling Ling, akan tetapi juga lega bahwa orang itu bukan Ling Ling. Karena kalau Ling Ling yang mengetuk pintu kamarnya, hal itu sungguh amat tidak patut. Cepat dibukanya pintu kamarnya dan dia melihat Coa Ginsan berdiri di depan pintu sambil tersenyum ramah, maaf kalau aku mengganggumu, loong tuaku. Ah tidak, mari masuk, Coa Tai Hiap. Ada urusan penting apakah yang membuat Tai Hiap malam-malam datang mengunjungi kutanya Chinhon yang merasa agak khawatir karena tentu terjadi urusan penting sekali maka pendekar ini mencarinya malam-malam. Chin San memasuki kamar pemuda itu sambil tersenyum. Ah, tidak apa-apa, Tuako, hanya aku ingin bicara denganmu, bicara mengenai diri semua. Tentu saja Chinhon merasa terkejut bukan main, akan tetapi sebagai seorang gagah, dia dapat menekan perasaannya itu sungguh pun wajahnya berubah sedikit. Dan dia lalu mempersilahkan tamunya duduk, Ginsan lalu duduk dan mereka duduk berhadapan, sejenak mereka saling pandang seolah-olah hendak menyelidiki keadaan masing-masing. Melihat ketenangan pemuda Siaulintai itu setelah dia tadi secara terus terang menyebut nama semuanya, diam-diam Ginsan merasa kagum. Begini, Tuako, kita berdua adalah orang-orang yang menghargai kegagahan, oleh karena itu ku harap engkau suka bersikap gagah dan terbuka, tidak perlu menyimpan hal-hal rahasia di dalam hati demi kebaikan kita semua. Setujukah engkau, Tuako? Tentu saja, Tai Hiapah, mengapa engkau begitu sungkan dan menyebutku Tai Hiap? Engkau sendiri pun seorang pendekar yang gagah perkasa, Tuako. Karena usiamu lebih tua beberapa tahun dariku, sebaiknya kalau engkau menyebut nama ku saja, jangan memakai Tai Hiap segala, membuatku menjadi kikuk saja, terima kasih, Coate. Sekarang katakanlah apa yang terkandung dalam hatimu. Begini, Longko, agak berat juga rasanya untuk membicarakan persoalan cinta orang lain, maka kegugupan itu nampak dalam pembukuan kata-kata ginsan, yang selalu memakai begini, engkau tentu sudah tahu bahwa Sumoy adalah seorang anak yatim piatu, maka sudah sewajarnya lah kalau Suheng dan aku sebagai saudara-saudara tuanya mewakilinya sebagai wali dan kami harus memperhatikan keadaannya. Kami berdua melihat betapa dalam pertemuan pertama, terdapat suatu hubungan akrab dan mesra antara engkau dan Sumoy. Kalau aku boleh berlancang mulut, agaknya di antara kalian berdua ada perasaan cinta kasih. Benarkah itu? Longko tentu saja ditanya demikian. Chinhon merasa seolah-olah dia diserang dengan pedang tajam secara langsung, membuat dia gelagapan dan mukanya berubah marah sekali, matanya terbelalak ketika dia memandang kepada ginsan akan tetapi melihat wajah pemuda di depannya yang memiliki ilmu kepandayan amat hebat itu, wajah yang ramah dan tersenyum, dengan pandang mat lembut. Chinhon mengerti bahwa pemuda itu tidak main-main dan pertanyaan itu keluar dari hati yang sejujurnya. Wah, ini, ini, katanya gagap, akan tetapi dia lalu mengangkat dadanya dan mengambil keputusan untuk bersikap terbuka dan jujur pula, sesuai dengan sikap seorang pendekar yang menjunjung tinggi kegagahan. Terus terang saja, Choate, aku, aku memang kagum sekali kepada Gangli Hiap, aku kagum dan tertarik, dan cinta tanda tanya. Ginsan menyambung. Hal itu, ah, bagaimana aku berani, akan tetapi. Chinhon merasa bingung dan tersudut. Akan tetapi engkau tentu akan menerima dengan girang kalau dapat terikat perjodohanmu dengan Sumoy, bukan? Tentu saja. Demi Tian, aku akan berbohong kalau menyangkal itu. Akan tetapi, sungguh aku tidak berani selancang itu, karena tidak mungkin kiranya dia, dia, mau kepada seorang bodoh seperti aku, Cinsan mengangguk-angguk. Benar ucapan Suhengnya. Memang pemuda ini baik sekali dan agaknya tidak akan keliru pilihan Sumoy-nya, tentu saja kalau benar dugaan dia dan Suhengnya bahwa Sumoy mereka itu mencinta pemuda Siaw Lim Pai ini. Loh tuaku, terus terang saja, aku dan Suheng melihat keakraban hubungan antara kalian, oleh karena itu aku ditugaskan untuk menemuimu dan melakukan pendekatan dan bicara secara terbuka denganmu. Pada saat ini juga, Suheng sedang bertanya kepada Sumoy, dan kalau memang benar seperti yang kami duga, dan Sumoy juga jatuh cinta kepadamu, kami berdualah yang akan berusaha untuk mengikatkan jodoh itu, tentu saja lewat saluran kekeluargaan yang wajar.